Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kapannya pagi ini? Semoga semua dalam lindungan Allah SWT Bertemu kembali dalam video pembelajaran Kelas 3, tema 3, subtema 3 Mengenai perubahan wujud benda Nah, sebelum pembelajaran kita mulai Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Nah, anak-anak Tujuan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama Setelah mengamati video tentang perubahan wujud benda mencair Serta dapat mengidentifikasi informasi Yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat Dua, setelah memang melakukan percobaan Beserta didik dapat menuliskan informasi perubahan wujud Sesuai dengan hasil percobaan dengan tepat Ketiga, setelah mengamati contoh resep Beserta didik dapat mengidentifikasi satuan berat baku Yang digunakan dengan tepat Yang keempat Setelah mengamati berbagai garis bentuk dan warna Beserta didik dapat mengidentifikasi jenis garis bentuk dan warna Sebagai unsur dekoratif dengan benar Yang kelima Yang kelima Melalui pengamatan benda di sekitar Beserta didik dapat memadukan warna yang sesuai dengan gambar dekoratif dengan tepat Yang keenam Melalui membuat gambar seni dekoratif Beserta didik dapat menggunakan garis bentuk dan warna Untuk membuat kalir dekoratif dengan kreatif Nah, itu tadi ya tujuan pembelajaran kita hari ini Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut Di situ disajikan sebuah gambar es batu Nah, kira-kira dari gambar tersebut Peristiwa apa yang terjadi pada gambar itu? Jika es batu diletakkan dalam suhu ruangan yang lebih panas Maka es batu tersebut akan meleleh atau mencair Nah, peristiwa tersebut dinamakan peristiwa mencair Peristiwa mencair itu adalah perubahan wujud benda Dari padat menjadi cair Nah, sekarang kita akan memelajari mengenai satuan baku Untuk mengukur berat benda Hari ini Lani berulang tahun Lani akan merayakan bersama teman-temannya Ibu ingin membuatkan kue untuk Lani Bahannya Ada 8 butir kuning telur 200 gram tepung Kemudian setengah sendok teh garam Dari resep tersebut tertulis satuan baku berat dan satuan yang tidak baku Kira-kira satuan baku dan satuan tidak baku apa saja ya Nah, pada resep tersebut tertulis beberapa satuan baku Contohnya gram, kilogram Sedangkan tidak baku Contohnya butir, sendok teh Jadi, satuan baku itu apa ya? Ya, satuan baku itu merupakan satuan yang telah dibakukan Atau ditetapkan Atau disepakati bersama sebagai satuan dalam pengukuran suatu besaran Apabila satuan ini digunakan untuk mengukur besaran Maka selalu memberikan hasil yang relatif sama Meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang digunakan Untuk melakukan pengukuran Maka memberikan hasil yang berbeda Karena satuan tidak baku Belum disepakati ukurannya secara patek Contohnya Butir, sendok teh, cangkir, mangkuk, kantong, genggam, dan lain-lain Nah, sekarang mari kita pelajari Beberapa contoh penyelesaian masalah tentang berat benda berikut Ibu membeli 15 kg telur Ibu memberikan 5 kg telur untuk tetangganya Kemudian 1 kg telur digunakan untuk membuat kue Berapa kg sisa telur ibu sekarang Nah, maka penyelesaiannya Diketahui ibu membeli 15 kg telur Telur yang diberikan untuk tetangga 5 kg Telur untuk membuat kue 1 kg Yang ditanyakan sisa telur ibu Maka jawabannya adalah 15 kg dikurangi 5 kg dikurangi 1 gram Sama dengan 9 kg Jadi, sisa telur ibu adalah 9 kg Nah, anak-anak sekarang kita mempelajari Mengenal unsur-unsur dalam gambar Di negara yang mengalami 4 musim Saat musim dingin tiba akan turun salju Salju akan mencair Begitu ganti musim semu Taukah kamu bahwa setiap butiran salju Mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju Yang bentuknya berbeda-beda Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop Nah, dari gambar tadi Terciplalah karya seni seperti berikut Dalam gambar ini Terdapat beberapa unsur seni rupa Kira-kira apa saja ya Unsur-unsur seni rupa Yang pertama adalah garis atau goresan Nah, garis ini bentuknya bermacam-macam Ada garis lurus, lengkung, putus-putus, patah-patah Atau zigzag Kemudian bentuk Bentuk merupakan sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi bahkan volume Kemudian yang ketiga adalah warna Warna itu ada tiga jenis Ada warna primer, sekunder, dan tersier Warna primer, contohnya merah, biru, dan kuning Warna sekunder itu adalah pencampuran antara warna primer satu dengan yang lainnya Contohnya orange, dan hijau Warna tersier, pencampuran antara tersier dengan sekunder Sehingga menghasilkan warna baru Nah, anak-anak disini ada beberapa contoh soal untuk latihan Nanti silakan anak-anak kerjakan Kemudian tugas dikirim ke gurunya masing-masing ya Nah, hari ini kita sudah mempelajari Mengenai satuan baku dan tidak baku Unsur-unsur dalam gambar Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat Mohon maaf jika ada kesalahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh